Halo-halo, jadi di video kali ini, gue mau kasih tau kalian tips and trick untuk beli VGA bekas biar kalian itu nggak rugi, nggak ketipu, nggak nyesel, emosi, buang-buang waktu, atau malah buang-buang uang yaudah langsung aja kita bahas, tapi sebelumnya intro dulu Halo friend, gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Balik lagi sama gue Raka disini di channel 21 Kreatif Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama PC, bisa langsung subscribe di bawah, oke? Beli VGA second atau bekas, memang biasa menarik perhatian banget karena harganya yang jauh lebih murah, bisa menjadi jalan alternatif kalian dan untuk bisa dapetin VGA yang cukup bagus tapi, nggak selalu beli VGA second atau bekas itu bisa berjalan mulus terkadang kalian bisa dapetin VGA yang udah cacat, mungkin fisiknya rusak atau malah artifak, atau malah sama sekali nggak bisa hidup atau bisa jadi juga kalian malah nggak dapet VGA-nya setelah kalian transfer uangnya nah jadi di video kali ini, gue mau ngasih tau kalian tips and trick beli VGA second atau bekas, biar kalian nggak rugi nah, langsung aja yuk kita bahas satu persatu yang pertama, kenali VGA yang mau dibeli nah jadi kita itu harus tau dulu, VGA apa sih yang mau kita beli dan minimal spesifikasinya itu gimana biar kalian nanti nggak ketipu sama barang-barang yang dijual di beberapa marketplace nah maksudnya mengenali itu gimana sih? jadi misalnya kita nemuin ada yang jual VGA GTX 1050 Ti dengan VRAM 2GB dengan harga ya yang bisa dibilang cukup murah nah tapi sebelum itu kita harus cari tau dulu ada nggak sih GTX 1050 Ti dengan varian 2GB? nah, cara nyari taunya gimana? jadi cara nyari taunya itu gampang banget kalian tinggal buka websitenya TechPowerUp ya linknya gue taruh di deskripsi di bawah nih kalian terus langsung menuju ke GPU Database nah disitu kalian tinggal tulis aja varian VGA-nya yaitu 1050 tadi nah disitu akan langsung muncul semua varian GTX 1050 nah dan bisa kita lihat GTX 1050 Ti itu cuma punya varian dengan VRAM 4GB sementara yang 2GB itu adanya di GTX 1050 non-Ti jadi yang kita temuin tadi yang GTX 1050 Ti 2GB di marketplace itu kemungkinan besar adalah GTX 1050 biasa bukan GTX 1050 Ti jadi jangan sampai kalian keliru ya friend yang kedua hindari merek-merek nggak jelas nah jadi untuk kasus ini tuh kasus yang paling banyak banget makan korban jadi VGA dengan merek-merek nggak jelas yang murah banget itu yang kayak mereknya Bulldozer Amtron, Maximus dan Prototype itu mending kalian hindarin karena itu udah dijamin VGA KW ya atau VAC masa kalian VGA aja KW sih? nah jadi jangan sampai kalian yang udah nonton video ini masih aja beli VGA dengan merek-merek nggak jelas kayak gitu atau malah beli VGA yang nggak ada mereknya sama sekali cuma ada logo Nvidia-nya mungkin atau logo AMD-nya itu nah jangan sampai kalian ketipu ya jadi lebih baik kalian itu beli VGA bekas atau second yang agak sedikit lebih mahal tapi dari brand-brand yang terpercaya kayak contohnya MSI, ASUS, Gigabyte, Zotac, dan lain-lain yang pokoknya gue tampilin di layar sekarang ini dan juga ada kemungkinan kalau kalian beli VGA second atau bekas dari brand-brand yang terpercaya ini masih ada garansi resminya jadi kalau unit kalian rusak itu bisa dapet unit pengganti yang baru yang ketiga itu hindari VGA bekas mining ya walaupun harga VGA bekas mining itu biasanya jauh lebih murah dibanding harga pasaran VGA-VGA bekas biasanya tapi beli VGA mining itu hoki-hokian cuy kadang bisa cepet rusak tapi juga kadang bisa bertahan lama makanya itu hoki-hokian nah kenapa sih VGA mining itu bisa cepet rusak? karena VGA bekas mining itu dipacu dengan beban yang cukup berat selama berbulan-bulan tanpa dimatiin jadi gimana gak rusak gitu cuy tapi gak semua VGA bekas mining itu juga seminggu kalian pakai langsung rusak gitu ya jadi makanya itu gue bilang di awal tadi beli VGA mining itu hoki-hokian ada yang cepet rusak dan ada juga yang bisa bertahan lama dan kalian juga itu perlu hindarin VGA khususnya AMD yang outputnya cuma ada DVI jadi dia gak ada HDMI ataupun DisplayPort cuma ada DVI nah kenapa? karena VGA itu adalah VGA yang dikeluarin AMD yang khusus mining jadi mining edition lah istilahnya ya walaupun harganya lumayan lebih murah juga sih tapi kan itu mining edition gitu ya yang beli biasanya makanya untuk mining bukan untuk main game jadi ya kemungkinan besarnya itu dipakai bekas mining yang keempat gunakan marketplace yang terpercaya nah poin ini juga harus sangat diperhatikan ya kalau kalian beli VGA bekas atau second dari orang lain yang mungkin di luar kota di luar provinsi atau beda pulau itu sebisa mungkin gunakan marketplace yang terpercaya seperti Shopee, Tokopedia, ataupun Bukalapak jadi sebisa mungkin kalian itu hindarin transfer langsung ke yang jual nah kenapa? jadi gunanya marketplace terpercaya ini untuk kalian menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti contohnya penjualnya kabur setelah kalian transfer uangnya atau mungkin VGA-nya nggak dikirim atau mungkin bisa juga VGA yang dikirim itu rusak terus yang jual nggak mau tanggung jawab gitu dan bisa jadi juga menghindari yang dikirim misalnya bukan VGA atau seperti batu gitu yang nyampe ke rumah kalian kan nah jadi gunanya pakai marketplace yang terpercaya itu biar kalian transaksinya lebih aman tapi kalau kalian mau lebih aman lagi kalian bisa cari yang menjualnya itu deket sama tempat tinggal kalian jadi kalian bisa langsung datang aja ke tempat yang jual cek di tempat kalau barangnya oke bisa langsung bawa pulang jadi nggak perlu repot-repot nunggu barangnya sampai dari kiriman terus gimana sih caranya kalian ngecek VGA-nya itu normal atau nggak kalau barangnya udah nyampe ke rumah kalian nah gua kasih tau langkah-langkahnya jadi langkah pertama yang harus kalian lakuin itu adalah cek kondisi fisik barangnya nah kalau kondisi fisiknya aja udah ngaco apalagi barangnya gitu kan nah jadi kalian itu harus cek dulu kondisi fisik dari VGA-nya seperti bodinya atau kipasnya ada yang patah mungkin ada yang bengkok atau kipasnya nggak bisa muter atau ada malah yang gosong gitu kan nah jadi sebaiknya kalian cek dulu kondisi fisik VGA-nya terus kalian cek juga kondisi stiker di bagian belakang VGA-nya kalau kondisi stiker yang ada di bautnya itu aja udah sobek kemungkinan sih VGA-nya itu udah pernah dibongkar jadi sebenernya gua sendiri pernah jadi korban karena nggak ngecek kondisi fisik VGA secara detail jadi ceritanya itu beberapa tahun yang lalu itu gua pernah beli VGA bekas ya second dari Batam yaitu kalau nggak salah GTX 760 Ti gitu ya kalau nggak salah itu masih jadul banget ya nah disitu pas barangnya udah sampe ke tangan gue langsung aja nggak gue cek secara detail langsung gue colok ke PC gue terus disitu langsung gue cobain tuh main beberapa game yang agak berat kayak Naruto UNS4 gitu dan itu nggak ada masalah gitu lancar-lancar aja nah jadi gua merasa aman nah terus beberapa minggu kemudian itu pas gue ya masih main game yang sama yaitu Naruto UNS4 itu tiba-tiba PC gue mati terus dari VGA-nya itu keluar asep dan langsung dong gue panik gue cabut semua kabel dari terminal itu terus kemudian gue bongkar dan ternyata setelah gue lihat di VGA gue itu nggak ada bautnya jadi headsync-nya itu nggak nempel sama sekali ke VGA-nya jadi selama berhari-hari itu gue pake VGA nggak pake headsync gitu cuy cuma ada aja disitu nggak nempel ke VGA-nya jadi ya berdasarkan pelajaran dari pengalaman yang pernah gue alamin ya semoga kalian nggak mengalami pengalaman buruk yang sama kayak gue gitu ya VGA itu udah sekarang masih ada cuma ya udah nggak bisa hidup sama sekali ya karena udah gosong ya sampe keluar asep jadi ya belajar dari pengalaman gue itu kalian sebaiknya kalau beli VGA itu yang pertama kalian lakuin itu adalah cek kondisi fisik dari VGA-nya biar kalian nggak rugi kayak gue ini yang kedua cek spesifikasi dan juga suhunya nah jadi setelah kalian melakukan cek kondisi fisik itu langkah selanjutnya adalah ngecek spesifikasinya itu sama atau nggak dengan yang kalian terima nah caranya itu bisa menggunakan software GPU-Z dan link download-nya gue kasih di deskripsi di bawah nah jadi disitu kalian bisa lihat apakah VRAM-nya itu sama dengan yang kalian terima dan juga variannya dan lain-lain nah dan juga software GPU-Z ini bisa mendeteksi apakah VGA kalian itu palsu atau ori jadi kalau palsu maka tampilan GPU-Z-nya akan kayak gini nih contohnya terus kalau ternyata VGA kalian itu ori dan nggak palsu kalian bisa langsung lakuin aja pengecahkan suhu dengan menggunakan aplikasi Furmark yang link download-nya gue taruh di kolom deskripsi di bawah nah jadi caranya itu gampang banget kalian tinggal jalanin aja aplikasinya terus kalian lakukan stress test dan kemudian kalian klik go nah disitu dia akan melakukan stress test ya kemudian kalian pantau aja selama ya 20 menit lah atau bisa lebih nah disitu kalian pantau apakah normal aja atau mungkin ada artifak-artifak atau glitch-glitch di layarnya gitu nah atau mungkin juga kalian bisa perhatikan suhunya yang ada di pojok bawah itu kalau suhunya di atas 80 itu kemungkinan VGA kalian overheat atau mungkin di atas 87 atau mungkin menuju ke arah 90-an itu nah itu berarti ada yang nggak bener di VGA yang kalian terima karena baik VGA Nvidia maupun AMD itu ada thermal limitnya sekitar 87 derajat celcius apa sih itu thermal limit? jadi VGA-nya itu akan otomatis nurunin performanya kalau suhunya mendekati atau melebihi dari 87 derajat celcius nah jadi udah segitu berarti udah nggak baik deh suhunya terus langkah selanjutnya kalau ternyata VGA kalian itu suhunya nggak normal di atas 80 atau malah mendekati angka 90 derajat kalian bisa coba bersihin VGA-nya dari debu-debu yang masih ada terus atau mungkin kalian ganti thermal paste-nya kemudian kalian ulangin lagi stress test menggunakan 4mark tersebut kalau suhunya masih tetap nggak normal di atas rata-rata berarti ada yang nggak bener di VGA kalian nah ini gue kasih contoh VGA gue sendiri GTX 1060 single fan yang baru aja gue ganti thermal paste-nya itu suhunya saat dilakukan pengetesan itu sekitar 60 derajat celcius dalam kondisi ruangan ber-ac nah itu sebagai contoh aja kondisi suhu VGA yang normal itu kayak mana nah kalau kalian udah coba bersihin dan kemudian ganti thermal paste tapi VGA-nya itu masih aja suhunya di atas rata-rata keputusan terakhir berada di tangan kalian apakah kalian mau tetap pakai VGA itu atau kalian balikin ke sellernya, ke penjualnya agar uang kalian balik kemudian kalian cari VGA yang lain nah jadi itu aja sedikit tips and trick dari gue buat kalian yang mau beli VGA second atau bekas itu biar kalian ya nggak ketipu atau nggak dirugikan lah istilahnya ya mungkin segitu aja dulu video kali ini dan gue punya sedikit informasi buat kalian bahwa 21 Creative Media itu membuka sebuah forum diskusi di Facebook yang disitu kalian bisa gabung dan kemudian diskusi atau tanya-tanya seputar PC atau komputer ya jadi buat kalian buruan gabung linknya gue taruh di deskripsi di bawah dan buat kalian juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di app 21 Creative Media linknya gue taruh di deskripsi ya semua linknya gue taruh di deskripsi pokoknya dan buat kalian juga yang belum subscribe bisa langsung subscribe dengan mengklik tombolnya di bawah ya karena nunggu apa lagi kalau kalian suka dengan video ini kalian bisa like kalau kalian rasa video ini bermanfaat kalian bisa share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian dan ke tetangga-tetangga kalian mungkin yang mau beli VGA second atau bekas dan ya sekian aja dari gue gue Raka pamit udur diri sampai ketemu di video berikutnya gue Raka signing out dan jangan lupa cuci tangan selamat menikmati